ada orang mengatakan semua agama sama jelas salah dia kalau dia meyakini keluar dari iman, terserah orangnya siapapun orangnya anak saya, tetangga saya, bapak saya, guru saya, sama hukumnya gak ada beda yang mengatakan orang kafir, orang nasroni bahkan mendapatkan surga Allah, ya salah harus ditakatan salah, ini kebenaran tapi kita bukan berarti bermusuhan dengan si asib, ini masalah pemikiran kalau orangnya gak, bisa saja besok taubat selesai, pangkarnya lebih tinggi daripada kita semua mungkin, tapi lihat pemikiran harus jelas kita dan jangan hanya yang mengucapkan nasibulan, lalu anda tidak bisa mengkritisi dan mengkritikinya, mengkritisi pun dengan ilmunya para ulama, bukan dengan akal saya ulama sudah menjelaskan, dan Al-Quran orang kafir keluar, tidak akan masuk surga Allah SWT sudah jelas ini di lebaknya riwat Al-Quran orang Yahudi Nasroni adalah menurut keyakinan kita adalah termasuk orang-orang kafir jangan sampai dikatakan Nasroni adalah bukan orang kafir Nasroni kafir kalau kita mengatakan orang Nasroni kafir, bukan berarti setelah itu kita muswi, ini adalah hukum agama seperti orang Nasroni mengatakan kita adalah mungkin domba-domba yang hilang ya terserah mereka mau bilang gitu itu hanya dia ngomong begitu seagamanya lalu dia ingin menolong domba yang hilang itu ya suka-suka tapi kita bukan bermusuhan di dunia tapi keyakinan harus dibangun bosannya tidak, Nasroni orang Nasroni adalah termasuk kolongan kafir dalam akidah kita tapi kafir itu urusannya di akhirat nanti bukan di dunia harus kita perang, kita harus bertetangga dengan yang baik kalau mereka muswi kita di dunia, iya Al-Quran ini, lam yakunillah hafal enggak, lam yakunillah dinakwarumin ahli kitab, orang kafir oleh ahli kitab kok masih mau dimasuk-masukkan sama Islam sudah dikatakan kafir oleh Al-Quran maka ini muncul orang-orang semacam itu tidak tahu apakah dari keyakinan atau ketidakmengertian atau kepleset tapi pengkirannya salah harus kita katakan semacam ini jadi ini yang harus dijelaskan kepada umat terima kasih